Intro Salam sehat pemirsa, selama setengah jam ke depan Hidup Sehat Plus akan menyajikan beragam info menarik seputar dunia kesehatan untuk Anda Ikuti terus ya Sobat sehat, sebagai negara beriklim tropis, Indonesia memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau Saat ini, sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim penghujan dan berikut ini adalah beberapa daerah di Indonesia dengan curah hujan tertinggi Aceh Musim penghujan di Aceh berlangsung antara bulan September hingga Februari dan memiliki curah hujan berkisar antara 1.500 hingga 2.500 mm per tahun Saat ini, Aceh memasuki musim penghujan ketika posisi matahari sudah berada di sebelah selatan garis Katulistiwa Setiap wilayah di Aceh akan terjadi curah hujan tinggi maupun ringan Sumatera Barat Sumatera Barat merupakan daerah tropis yang dilalui garis Katulistiwa yang memiliki musim penghujan 2 puncak dalam setahun Puncak pertama ada pada bulan November dan puncak kedua ada pada bulan Maret Perubahan curah hujan memiliki pengaruh pada tanaman padi di Sumatera Barat Jambi Jambi memiliki curah hujan berkisar 2.296,0 mm per tahun dengan rata-rata 20 hari hujan per bulan Saat ini, wilayah Jambi memasuki musim penghujan yang terjadi akibat aliran masa udara masih didominasi angin timur yang berasal dari benua Australia Bogor Jawa Barat Bogor Jawa Barat dikenal dengan sebutan kota hujan karena memang daerah ini sering turun hujan Wilayah Bogor terletak di antara kaki gunung gede dan gunung salak Situasi geografis ini membuat Bogor sering diguyur hujan, orografi atau hujan yang terjadi di daerah pegunungan Air laut dari Laut Jawa membawa uap air masuk dan naik ke wilayah Bogor Sehingga langsung terekondensasi kemudian terjadi hujan Kondisi ini mengakibatkan Bogor hampir setiap hari diguyur hujan Sobat sehat, tahukah Anda fenomena hujan asam? Hujan asam adalah hujan yang memiliki kadar keasaman yang rendah di setiap tetesan airnya Gas yang memicu turunnya hujan asam ini biasanya disebabkan oleh bencana alam seperti lentusan gunung merapi Tapi hujan asam juga dapat disebabkan oleh faktor lain Seperti asap kendaraan bermotor dan asap sisa pembakaran industri Istilah hujan asam pertama kali dipopulerkan oleh seorang ahli kimia berkebangsaan Skotlandia Yang bernama Robert Angus Smith Ia melakukan pengamatan antara hubungan hujan asam dengan polusi udara di kota Manchester, Inggris Yang menjadi salah satu kota penderita akibat dampak dari revolusi industri pada tahun 1980-52 Robert menyimpulkan bahwa hujan asam memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup Ciri-ciri hujan asam bisa dikenali dari bentuk tetesan airnya yang mirip dengan salju Apabila air hujan asam langsung mengenai kulit, dampaknya kulit akan terasa gatal dan memerah Jika kondisi kekebalan tubuh kita sedang rendah, maka hujan asam dapat mengakibatkan sakit kepala Sejumlah studi kesehatan juga berpendapat bahwa polusi yang menyebabkan hujan asam bisa meningkatkan risiko seseorang terkena gangguan paru-paru dan jantung Selain berdampak buruk pada kondisi makhluk hidup di bumi, hujan asam juga dapat merusak bangunan-bangunan yang terkena tetesan airnya Nah sobat sehat, semoga hujan asam tak pernah sampai mengguyur bumi kita tercinta ini ya Sobat sehat, memasuki musim penghujan saat ini sebaiknya jangan sampai kita malas mengonsumsi buah ya Buah mengandung berbagai macam vitamin dan mineral lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh Yang dapat meningkatkan imunitas tubuh sehingga tubuh mampu menangkal berbagai ancaman penyakit di setiap kondisi cuaca Berikut ini adalah buah-buahan yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh ada apa saja ya Pertama, buah citrus yakni kelompok buah-buahan yang mengandung antioksidan dan vitamin C yang tinggi Seperti lemon, anggur, jeruk nipis, jeruk bali, dan jenis jeruk lainnya Selain antioksidan dan vitamin C, buah citrus juga mengandung serat, folat, dan kalium yang baik bagi tubuh Kedua, ada delima Buah delima memiliki kandungan protein karbohidrat serat, vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin E, vitamin K, serta folat yang sangat lengkap Karena itulah buah yang berasal dari timur tengah ini mampu memperkuat imunitas kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin Ketiga, ada jambu biji yang memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi Pada setiap 100 gram jambu biji mengandung sekitar 228,3 miligram vitamin C Jumlah ini bahkan lebih tinggi dari jeruk di mana dalam 100 gram jeruk mengandung 70-90 miligram vitamin C Sebab itulah jambu biji menjadi salah satu buah yang dapat meningkatkan imunitas tubuh menjadi lebih sehat Bahkan jambu sering disebut dapat membunuh virus dan bakteri jahat penyebab infeksi Keempat, ada pepaya Berbagai jenis buah berwarna cerah yang terang tentu kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral Dalam satu buah pepaya, terdapat 224% dari jumlah vitamin C harian yang dianjurkan untuk tubuh Enzim pencernaan atau papain yang terdapat pada getah pepaya Memiliki efek anti-inflamansi dan kandungan antioksidan yang terdapat pada pepaya mampu mengurangi peradangan Melawan berbagai penyakit bahkan mengurangi tingkat stres Kemudian ada buah kiwi Daging buah kiwi mengandung vitamin C, vitamin K, vitamin E, kalium, dan folat Dalam setiap 100 gram buah kiwi mengandung 92,7 miligram vitamin C yang dapat memenuhi angka kebutuhan gizi harian hingga 103% Kadar vitamin C yang tinggi pada buah kiwi dapat meningkatkan sel darah putih untuk melawan infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh Sobat sehat jangan beranjak dulu ya Hidup Sehat Plus akan kembali setelah yang satu ini